Olimpia de Paris Tahun 2024, Cabang Olahraga Sepak Bola Selamat datang di channel ini, berikut ini, rangkuman hasil pertandingan di match D ke-2, kemudian jadwal pertandingan di match D ke-3, Olimpia de Paris Tahun 2024 Cabang Olahraga Sepak Bola Putra, serta update klasemen sepak bola putra. Sebelum menonton, Sobat Sport, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut, rekap hasil pertandingan di match D ke-1, Sepak Bola Putra di Olimpia de Paris Tahun 2024. Pertandingan di grup D, tim Nas Jepang, menang, 1-0, atas tim Nas Mali, berikutnya, pertandingan di grup A, tim Nas Perancis, menang, 1-0, atas tim Nas Guinea. Pertandingan di grup D, tim Nas Israel, kalah, 2-4, oleh tim Nas Paraguay. Pertandingan di grup A, tim Nas Selandia Baru, kalah, 1-4, oleh tim Nas Amerika Serikat. Pertandingan di grup B, tim Nas Ukraina, menang, 2-1, atas tim Nas Maroko. Pertandingan di grup C, tim Nas Uzbekistan, kalah, 0-1, oleh tim Nas Mesir. Pertandingan di grup B, tim Nas Argentina, menang, 3-1, atas tim Nas Irak. Selanjutnya, pertandingan di grup C, tim Nas Republik Dominika, kalah, 1-3, oleh tim Nas Spanyol. Berikut jadwal pertandingan sepak bola di match D ketiga, Olimpia de Paris tahun 2024, hari Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Pertandingan di grup C, pertandingan antara tim Nas Republik Dominika, melawan tim Nas Uzbekistan. Pertandingan dimulai pukul 20 WIB, bertempat di Stadion Park des Princes, live di aplikasi berbayar video. Kemudian, pertandingan di grup C, pertandingan antara tim Nas Spanyol, melawan tim Nas Mesir. Pertandingan dimulai pukul 20 WIB, bertempat di Stadion Stade de la Beaujoire, live di aplikasi berbayar video. Selanjutnya, pertandingan di grup B, pertandingan antara tim Nas Maroko, melawan tim Nas Irak. Pertandingan dimulai pukul 22 WIB, bertempat di Stadion Allianz Riviera, live di aplikasi berbayar video. Kemudian, pertandingan di grup B, pertandingan antara tim Nas Ukraina, melawan tim Nas Argentina. Pertandingan dimulai pukul 22 WIB, bertempat di Stadion Park Olimpik Lyonese, live di aplikasi berbayar video. Berikut jadwal pertandingan sepak bola di match day ketiga, Olimpia de Paris tahun 2024, hari Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Pertandingan di grup A, pertandingan antara tim Nas Selandia Baru, melawan tim Nas Perancis. Pertandingan dimulai pukul 00 WIB, bertempat di Stadion Stad Velodrome, live di aplikasi berbayar video. Kemudian, pertandingan di grup A, pertandingan antara tim Nas Amerika Serikat, melawan tim Nas Guinea. Pertandingan dimulai pukul 00 WIB, bertempat di Stadion Stad Geofreguichard, live di aplikasi berbayar video. Pertandingan di grup D, pertandingan antara tim Nas Paraguay, melawan tim Nas Mali. Pertandingan dimulai pukul 02 WIB, bertempat di Stadion Park Desprinses, live di aplikasi berbayar video. Kemudian, pertandingan di grup D, pertandingan antara tim Nas Israel, melawan tim Nas Jepang. Pertandingan dimulai pukul 02 WIB, bertempat di Stadion Stad de la Beaujolais, live di aplikasi berbayar video. Berikut, kelasman sementara sepak bola putra di Olimpiade Paris tahun 2024. Berikut, kelasman sementara di grup A, di posisi ke-1, tim Nas Perancis dengan torehan 6 poin. Posisi ke-2, tim Nas Amerika Serikat dengan torehan 3 poin. Posisi ke-3, tim Nas Selandia Baru dengan torehan 3 poin dan posisi ke-4, tim Nas Gini dengan 0 poin. Berikut, kelasman sementara di grup B, di posisi ke-1, tim Nas Argentina dengan torehan 3 poin. Posisi ke-2, tim Nas Maroko dengan torehan 3 poin. Posisi ke-3, tim Nas Ukraina dengan torehan 3 poin dan posisi ke-4, tim Nas Irak dengan torehan 3 poin. Berikut, kelasman sementara di grup C, di posisi ke-1, tim Nas Spanyol dengan torehan 6 poin. Posisi ke-2, tim Nas Mesir dengan torehan 4 poin. Posisi ke-3, tim Nas Republik Dominika dengan torehan 1 poin dan posisi ke-4, tim Nas Uzbekistan dengan 0 poin. Berikut, kelasman sementara di grup D, di posisi ke-1, tim Nas Jepang dengan torehan 6 poin. Posisi ke-2, tim Nas Paraguay dengan torehan 3 poin. Posisi ke-3, tim Nas Mali dengan torehan 1 poin dan posisi ke-4, tim Nas Israel dengan torehan 1 poin. Berikut, top skor sepak bola putra di Olimpiade Paris tahun 2024. Sofiane Rahimi dari Maroko, menjadi top skor sementara dengan torehan 2 gol. Berikutnya, Shota Fujio, Shunsuke Mito dan Rihito Yamamoto dari Jepang. Aymen Husein dari Irak dan M. Arcelo Fernandes dari Paraguay, dengan torehan 2 gol. Demikian update mengenai jadwal pertandingan sepak bola putra di Olimpiade Paris tahun 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!